Jadi kalau kita sudah paham Bahwa Allah itu yang wujud Yang sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayata Kenal kita Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya Yang wujud yang sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayata Pasar dan jasad ketika itu hancurlah diri ini Karam diri kita Hapus diri kita Fana diri kita Sirna diri kita Mati diri kita Kalau diri kita telah fana Diri kita telah hancur Diri kita telah sirna Diri kita telah hapus dan fana Maka disitulah nyata Allah senyata-nyatanya itu Inilah orang yang dikatakan orang yang mati Di waktu hidupnya Tuh Orang yang mati sebelum habisnya usia umurnya Barulah mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah Jadi untuk mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah Mati syaratnya Bapak Ibu Jantak kuih lawa Mendapatkan gelar itu Mesti mati Baru digelar almarhum dan almarhumah itu Patuh tuh Kalau diri kita telah hapus fana Dan sina Maka diri Allah yang ada sebenarnya-benarnya Maka makna fana itu Makna hapus Makna libur itu sebenarnya Sadarilah sesadar-sadarnya Allah yang wujud Allah yang bersifat Disitulah kita paham Bahwa kita tiada wujud dan tiada bersifat Itu makna fana itu Jadi fana itu menyadari bahwa diri kita gak pernah ada Diri kita ini tidak wujud Diri kita gak bersifat Kalau diri kita ini tiada wujud dan bersifat Maka yang sebenarnya wujud dan bersifat Ya Allah Itulah duduknya Tuhan Makanya yang menghijab Allah itu Yang wujud dan bersifat Itu adalah keakuan diri kita ini Yang terselubung di dalam hati kita Itu yang disebut namanya nih pak batin itu Itu penghalangnya sebenarnya Jadi kalau udah terbongkar sudah tercabut hijab dan penghalang di dalam hati Disitulah hati kita mampu memandang tuh Bahwa Allah itu segala yang ada Segala yang ada itulah nyatanya Allah Ini yang diantarkan oleh Arif Bila Supaya hati kita tuh terang Nyata dan jelas memandang Allah itu Suhudul Wahda Pil Kasro Suhudul Kasro Pil Wahda Suhudul Wahda Pil Wahda Suhudul Wahda Pil Kasro Pandang yang satu tampak yang banyak Atau pandang yang satu pada yang banyak Suhudul Kasro Pil Wahda Pandang yang banyak pada yang satu Suhudul Wahda Pil Wahda Pandang yang satu pada yang satu Itu maksudnya Yang satu ini adalah Allah Yang banyak itu adalah alam Atau sesuatu Pandang Allah pada sesuatu pada yang banyak Itu maknanya Karena Allah cuma yang wujud Karena Allah cuma yang tunggal Yang gak ada diri yang lain selain dirinya Hanya dia satu-satunya Itu maknanya dari pemahamannya Allah lah yang wujud pada segala sesuatu Allah yang wujud pada segala sesuatu Allah yang ada pada sekalian alamnya Itu hati itu memandang itu Yang kedua Suhudul Kasro Pil Wahda Pandang yang banyak pada yang satu Itu maksudnya Bahwa segala yang ada nih Segala wujud nih Sekalian alam ini Itulah nyatanya diri Allah Dalam bentuk rupa yang berbeda Wujud yang lain Sekalian alam nih Itulah nyatanya memandang rupanya Allah Wujudnya Allah Pandang yang satu tampak yang satu Pandang Allah yang tampak juga diri Allah Makanya ketika kita memandang diri Maka sudah terpandanglah Allah Karena Allah itulah yang diri kita Ini yang diri kita Inilah nyatanya diri Allah Berkita juga Ustaz tuh Padahal Walaupun Ustaz menggunakan bahasa kita Tapi kitanya kita Bukalah kenyataan diri kita Nah ngerti bahasa Ustaz tuh Walaupun Ustaz menggunakan diri kita Namun diri kita Bukalah kenyataan dari kita Walaupun kita mengatakan Punya diri Tapi diri kita ini Bukanlah kenyataan akan diri kita Hanya Allah Semata-mata La ilaha illa huwa La ilaha illa huwa La ilaha illa anta La ilaha illa anna Tidak ada Tuhan kecuali dia Tidak ada Tuhan kecuali engkau Tidak ada Tuhan kecuali aku Itu maknanya Tidak ada dianya kamu Yang ada dianya Allah Tidak ada engkaunya kamu Yang ada engkaunya Allah Tidak ada akunya aku Yang ada akunya Allah Kalau tidak ada dianya kamu Engkaunya kamu Akunya kamu Malainkan Allah Itu maknanya Bahwa dirimu itu Bentuk lain aku Bahasa Al-Quran nya Wajah alu lahu min ibadihi juz'an Bahwa dirimu itu adalah Bahagian diri aku Bahagian Kalaulah dikatakan Namanya lautan Yang diri kita ini Yang setetes dari lautan itu Kalau dicontohkan lagi Ini lautan Lalu kita ambil Ciduk namanya Bapak Ciduk Ambil kayu Disawak Disawak Masuk Ustaz Ya kan Disawak Ini lautan tadi Kita ambil Ciduk Ciduk Sekayu Masuk ke sini Pertanyaannya Ini pertanyaannya nih Samakah Air yang ada Di dalam gelas ini Dengan air yang ada Di lautan ini Sama atau tidak Sama Kalau air yang ada Di dalam gelas ini Dengan yang di lautan ini Sama Pertanyaan yang kedua Kalau memang sama Lalu air yang di dalam gelas ini Apa namanya Bagi air yang ada Di lautan ini Itulah bahagia Itulah kenyataan Itulah setetes Secerca Sepercikan Bahagia daripada Lautan itu Jadi Hakikatnya itu Air yang ada Di dalam gelas Dengan yang ada Di lautan itu Hakikatnya sama Karena asalnya Esa Asalnya satu Itu yang dimaksud Min Nafsi Wahidah Diri yang satu Itu yang dikatakan Namanya Wahdatul Ujud Diri yang Esa Diri yang satu Kita lihat Min Nafsi Wahidah Ini dari ujung-ujung kaji Habis ini kita bisa karo Min Nafsin Wahidah Diri yang satu Secara ilmu syariat Yang dikatakan Diri yang satu itu Adalah Adam Kenapa dikatakan Adam itu diri yang satu Karena dari Adam Terjadilah Hawa Makanya Hawa itu Terjadi Kena Keinginan yang ada Di dalam hati Adam Itu sendiri Itulah keindah Disitulah Dipahami Bahwa Hawa itu Adalah Belayan jiwaku Kata Hawa Kepada Adam Adam itu Adalah jantung Hatiku Hawa Bila kepada Adam Bahwa Adam itu Jantung hatiku Adam bilang kepada Hawa itu Belayan jiwaku Kenapa Dikatakan Belayan jiwa Karena asalnya Hawa itu Daripada diri Adam Atau Minab Suhaidah Makanya Kalau bapak ibu Berjalan Berdua Ya kan Letakkanlah Posisinya itu Pada Posisi Masing-masing Kembalikan dia Kembali Pada asalnya Suami itu Mesti Di sebelah Suwak Tagaknya Isteri Di sebelah Kida Suwak Kanan Kida Kiri Jadi Laki-laki itu Suami itu Sebelah kanan Isi itu Sebelah kiri kita Karena asalnya Daripada Jantung hatiku Ya Jadi Kalau bapak ibu Ya Ingin nampak Keserasian tadi Nah gitu Lakukan Api kalau tidak Abuktikan Benar Kata ustad Tanpa Sepengetahuan Daripada Pasangan kita Ya misalnya Suami tak mengaji Istri mengaji Misalnya Nah buatlah Di sebelah kanan Kita posisi kanannya Ya kan Pasti Miriam itu Atau putarlah Taknya Diputar Posisinya Tak ada nyamannya Itu Jadi Kembalikan dia Kepada Posisinya Di situ Itu baru Nampak Kesesuaian Bahasa Supaya Cocok Karena Kita kembalikan Dia kepada Asalnya Ini Ngaji Adam Sampai Berbuka Kita nanti Kalau ngaji Adam Itu Minam Suhaidah Yang kedua Dari sisi Makna Hakikatnya Diri yang Satu itu Itu Bukan Adam Diri yang Satu itu Itu yang sebut Namanya Nur Muhammad Bahwa Alam Ini Itu Asalnya Daripada Nur Muhammad Kalau bukan Kena Engkau Ya Muhammad Takkan Ada Namanya Surga Dan Neraka Langit Dan Bumi Ini Tidak Ada Namanya Alam Tak Ada Namanya Sesuatu Alam Dan Sesuatu Itu Ada Kena Dirinya cuma satu-satunya. Tak ada diri yang lain. Karena dirinya satu-satunya tidak ada diri yang lain. Maka disebutlah Allah itu ahad. Tidak ada duanya. Beda dengan wahid. Wahid maknanya satu. Ahad maknanya juga satu. Kalau wahid satu, ada duanya. Wahid. Ahad satu, wahid juga satu. Bedanya. Kalau ahad tidak ada duanya. Hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya itu. Paham bahasa Ustaz itu? Hanya dia satu-satunya. Apa maksudnya yang bagi Bapak Ibu itu? Hanya dia satu-satunya. Apa yang bisa Bapak Ibu pahami dengan bahasa Ustaz itu? Ahad tidak ada yang lain. Terus ya ahad. Kalau wahid satu, ada duanya tuh. Satu, ada duanya. Kalau ahad tidak ada duanya. Makanya dikatakan dia tunggal, tiada berbilang. Tunggal, Esa, satu, tiada berbilang. Ah, itu yang ahad. Maka ahad itu, berapa hurufnya tuh? Tiga. Apa yang pertama Pak Ardi? Alib dua Pak. Apa lagi? Jadah. Lihat. Alib. Alib itu Allah. Haitu Muhammad. Dan itu Adam. Jadi ahad itu Allah, Muhammad, Adam, Esa tuh. Tiga namanya. Tiga panggilannya. Tiga sebutannya. Tapi orangnya ciek juo. Wahid pakot. Satu juga orangnya. Apa maknanya? Tiga sebutannya, satu juga orangnya. Lihat. Memahaminya. Allah tuh ya diriku. Muhammad itu wujudku. Adam tuh rupaku. Orangnya yang mana? Oke, haa. Ini orangnya. Ah, itu yang nyata tuh. Makanya siapa yang tidak mengenal dan menyaksikan Allah, yang telah nyata. Rupanya yang disebut dengan insan, ah, itu yang butuh sangi. Namo tuh. Lihat, itu butuh sangi. Apa? Sangat buta. Sangat buta. Maksudnya apa gitu? Baju lah bakanaan. Lihat tuh pak baju bakanaan. Baju lah dipakai, dicari-cari. Oh baju tuh. Ah, itu yang butuh sangi. Iya, itu lah maksudnya tuh. Ini tangan, ini kaki. Dicari juga tangan tuh. Mana tanganku? Mana kakiku? Arti yang butuh sangi tuh. Jadi Allah tuh jangan dicari-cari juga. Tidak lagi Bapak Ibu. Jangan di senter-senter juga. Allah tuh jangan di silau-silau juga lagi tuh. Karena dia sudah nyata. Yang disebut namanya insan ini orangnya. Itu yang Ustaz maksud. Kalau jauhnya, hari ahad ala sampai ke Pekan Baru mah. Kalau dekatnya ala bersalaman tadi itu lah. Nanti itu bahasanya tuh. Jauhnya Ustaz lah sampai Pekan Baru besok hari minggu tuh. Dekat daa bersalaman tuh dah. Ala bisa dipegang, ala bisa dikakuk, ala bisa diawai, ala bisa diresek tuh. Ala bisa diri, diri lah itu tuh. Ah, diri lah itu lah. Ah, itu nyatanya tuh. Tapi ingat, Bapak Ibu bukan Tuhan. Ah, itu ingat Tuhan. Jadi bahasa Ustaz ini bahasa kolbu, bahasa rasa. Ustaz menghantarkan ini dengan kelimat supaya Bapak Ibu paham, mengerti, sadar sesadar-sadarnya di Bapak Ibu tidak pernah ada yang ada hanya Allah. Kalau Ustaz tidak mengeluarkan dengan bahasa dan kelimat, dari mana Bapak Ibu bisa paham dan mengerti tentang Allah itu? Makanya dikatakan, ketika Ustaz menghantarkannya dengan kelimat dan bahasa, disitulah disebut Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Dia bersifat karena disebut. Dia bersifat karena dicitakan. Walaupun dia disebut, diceritakan dia bersifat, hakikatnya dia tidak bersifat. Pertanyaannya sama Ibu-Ibu dulu. Aku leh nyambuang mah. Aku enggak panik aku nih. Bagaimana Allah itu supaya dia tidak bersifat, Ibu-Ibu? Boleh satu-satu Ustaz tunjuk aja dulu. Halo Ibu. Bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat? Tidak boleh disebut? Tak disebut? Ah, itu dia Alhamdulillah bulia pulang supaya Allah itu tidak bersifat, jangan disebut. Jangan diceritakan. Ya, itu maknanya diam selah antuk selah diam uskut. Diam arti yang bagaimana? Diam di dalam paham Tuhan. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Itu maknanya kalau sudah sadar dalam kepatuhan. Tak ada yang bisa lagi disebut kata yang tiada terkatakan pun itu. Tak ada kata, tak ada suara yang ada hanya Allah semata-mata. Maka hentikan akal ini. Hentikan hati, hentikan rasa. Kalau akal dah terhenti, rasa dah terhenti, maka ketika bergerak, dia lah itu. Ketika memandang, dia lah itu. Ketika mendengar, dia lah itu. Ketika mengarik, dia lah itu. Dia lah itu sebenarnya. itulah orang yang sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna Zahid dan Bahad. Tintu Bapak Ibu. Itulah rahasianya. Rupanya yang sebenar-benar diri Bapak Ibu itu dia adalah siapa? Al-Tua. Mulai hari ini dan detik ini bertubuhkan Allah lah lagi. Jangan ada juga akunya juga lagi. Bertubuhkan Allah. Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan ya. Ustaz tak pernah menyuruh Bapak Ibu supaya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu merampau hak Tuhan, menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Yang Ustaz ajarkan sama Bapak Ibu, akuilah Allah itu yang wujud, Allah yang bersifat. Allah segala-galanya, segala-galanya Allah. dan akui pula bahwa kita tidak pernah ada sama sekali. Akal sudah paham seperti itu. Disitulah Nabi mengatakan Man arafallah kalah li sanah. Barang siapa yang telah mengenal Allah? Allah segala-galanya, Allah segala yang wujud, segala yang wujud, itulah nyatanya Allah kalah li sanahu. Tak ada yang bisa disebut lagi. Kenapa disebut yang menyebut dia, yang disebut juga dia. Ketika itu, diam dalam seribu bahasa, hening dalam keheningan itulah. Jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi, jangan disebut-sebut juga lagi, kalau Allah segala yang wujud, Ustaz, ini Allah Ustaz, lain ditunjuk, dia pula disebut. Allah segala yang wujud, kenapa pahamnya itu? Allah segala yang nyata, lalu Bapak Ibu tanya, ya ini Ustaz, ini Allah ini Ustaz, jangan ditunjuk juga lagi, lain ditunjuk, lain disebut. Itu bukan Allah itu meja, itu sayang. Itu makna cukup dipahami, sadari, namun kesempurnaan memandang Allah yang wujud dan yang nyata itu, dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, itu yang disebut namanya insan itu, insan itu yang katakan Aynullah, nyatanya Allah, insan itu yang hakikat Allah, yang sebenarnya Allah, insan itu wujud Allah, insan itu wujudnya Allah itu, rupanya hadiri Bapak Ibu kesempurnaan memandang nyatanya Allah. Kenapa diri Bapak Ibu ini dikatakan kesempurnaan memandang nyatanya Allah? Apanya yang nyata sebenarnya diri Allah itu pada insan, sehingga insan itu dikatakan nyatanya Allah. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asma dan af'alnya. Nyatanya af'al Allah pada insan, nih, kelihatan pada batang tubuh. nyatanya asma Allah pada insan, ini pada hati. Nyatanya sempat Allah pada diri Bapak Ibu, itu nyata pada roh. Nyatanya Allah, zatnya Allah pada diri, itu disebut pada syir. Nah, syir. Lihat, syir itu tempat memenang nyatanya apa, Daniel? Syir, ini syir. Tempat memenang nyatanya apa? Zat. Lihat, nuh. syir apa artinya Ibu? Syir. Rahasia. Syir itu kan bahasa Arab itu kan? Kalau diterjemahkan namanya rahasia. Syir itu disebut namanya rahasia. Sekarang, mana yang katakan rahasia itu? rahasia itu? Rahasia itu? Itu yang dikatakan namanya dengan rahsah. Singkatannya itu? Rahasia ini disebut namanya rah? Rahsah. Syir kan bahasa Arab. Terjemahnya rahasia. Rahasia itu disingkat dengan rahsah. Apa yang katakan rahsah? Rasul Allah. Rasul Allah. mana yang Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu? Ah, yang ruh tadi itu hah? Ruh itu yang Rasul Allah tuh. Tuh, Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah yang pada ruh itu? Ah, dia Nur Muhammad tuh. Mana yang Nur Muhammad yang katakan Rasul itu yang sifatnya? Mana yang sebenarnya sifat itu yang zat? Dikatakanlah disitu Muhammad Rasul Lul. Nah, lihat nih, lihat. Muhammad Rasul Allah. Ini mampilnya dengar rasa Bapak Ibu ya, dengar rasa ya. Mana yang dikatakan Muhammad? Ya kan? Ah, yang dikatakan Muhammad itu adalah Rasul. Mana yang dikatakan Rasul? Yang dikatakan Rasul itu adalah Allah. Yang Muhammad itu yang mana tadi pada diri Bapak Ibu? Ini yang ruh. Ini itu Allah. Ini yang Rasul. Siapa yang Rasul? Yang Rasul itu adalah Allah. Makanya Rasul itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah sifat-sifat itu adalah zat. Zat itu Allah itu. Makanya Muhammad Rasul Allah. Itu kan baru nama Bapak Ibu. Mana orangnya coba? Hah? Yang mana? Itu tuh. Kalau dijelaskan juga Akiha. Ini dia. Namun karena Bapak Ibu udah faham, ah diam disitu makomnya. Maka orang makripat itu makomnya dimana? Makomnya didiam. Kalau orang makripat Ibu Bapak makomnya didiam, lalu makom Tuhan dimana? Dimana Ibu Latifah? Halo? Kalau makomnya Ibu duduknya dimana? Didiam. Sebab kalau berkata juga kalau bertanya juga belum dikatakan makripat. Sebab apa? Kalau dia diam gak makripat dia. Dia berkata baru dia makripat. Makanya makom orang makripat itu didiam. Tidak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Tidak ada yang bisa ditanyakan lagi. Habis habis-habisnya. Itu makhomnya itu. Berarti samyakna watokna. Itu aja samyakna watokna. Patu aja lah lagi. Ya kan? Kok lita makan kok minum tapi jangan kini beko jam 6. Dia panik manja akan tut lalu kok sakit baru bek tuh sejanya itu mah. Walaupun bapak ibu tak faham bahasa ustad biarlah ustad yang faham. Itu makomnya kita itu didiam makomnya Allah itu pada kosong dalam ketiadaan. Tahu betul? Lihat apa bedanya kosong dalam ketiadaan. Kosong nih dalam ketiadaan. Itu maknanya tidak bisa disebut. Kalau tidak bisa disebut apa nama ibu tadi? Kalau tidak bisa disebut apa lagi? Ah diam jalan itu. Kalau disebut Allah tidak tahu? Tidak ini tidak bisa disebut. Itu duduk makom itu. Makom bapak ibu pada dia makom kosong dalam ketiadaan. Hal atta alal insan hinuminat dahri lam yakun say'an maskuroh. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Apa yang bisa sebut? Tuh dia tuh. Makanya karena tidak bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diutarakan, diceritakan, yang membuat panik aku, tercengang-cengang aku, itu yang dikatakan dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi Allah itu maknanya yang membuat kita heran dan tercengang-cengang itu makna Allah. Tidak bisa kita menyebutnya heran kita. Yang membuat kita galau, galisya, itu yang Allah. Yang membuat kawak panik. Yang pandang-pandang laliknya, hati Allah itu. Tapi bukan warung Allah itu yang Allah. Yang tak bisa disebut tuh. Makanya Allah itu lah nama ismul al-akzum yang sempurna. Kita lihat letak sempurnanya. Allah kalau diterjemahkan dia, ini secara saya lihat Allah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu sekarang kita hilangkan huruf alibnya. Apa bacanya? Lillah. Apa maknanya? Lillahi mafi sama wah. Yang kedua, kita hilangkan lam awalnya. Apa bacanya? Lahu. Lahu apa? Lahu mulkuh samawati wal-ar. Yang ketiga, kita hilangkan lam akhirnya. Apa bacanya? Hahu. 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 Huu. awalu wal akhiru wazohir wal batinu. Yang keempat, kita hilangkan Hanya. Apa mana ya? itu yang yang tak ada itu yang katakan yang gaib itu. Makanya kita beriman kepada yang gaib lah. La sotun walaharpun bil haki ilallah. Tak ada kata, tak ada suara. Itu yang gaib itu. Walaupun dia gaib, namun dia nyata. Dia gaib bukan tersembunyi. Namun gaibnya itu nyata pada segala yang ada. Segala yang ada itulah nyatanya yang gaib itu. Segala yang wujud, segala yang zuhir, segala yang tampak, segala yang terang, itulah nyatanya yang gaib itu. Jadi, yang bisa memandang yang gaib itu adalah yang telah mengenal orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang telah dipilih oleh Tuhan tentang rahasia dirinya. Maka disitulah dia mengenal dan memahami Allah itu bukan gaib lagi. Allah itu bukan batin lagi. Allah itu dengan nyata, senyata-nyatanya. Makanya Nabi katakan, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya, Rasul? Bisa kamu melihat matahari di sehari tanpa dalam keadaan menung? Bisa ya, begitulah kamu melihat Allah senyata-nyatanya itu. namun bagi yang terhijab, bagi orang yang tak dipilih Tuhan, walaupun Allah itu nyata, jelas, terang, seterang-terangnya, tetap dalam pandangan dan pikirannya Allah gaib juga. beruntunglah kata Allah beruntunglah orang-orang yang aku pilih dan aku istimewakan sehingga aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Ketika telah aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, disitulah dia mengenal aku. Pada saat itu dia paham Allah itu rupanya diriku, diriku inilah sebenarnya yang Allah itu. Siapa yang ngomong itu? Ada Bapak Ibu yang ngomong itu? Tidak. Kan diri Bapak Ibu ada atau tidak? Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, diri siapa yang ada? Kalau diri Allah yang ada, siapa yang ngomong itu? Allah yang mengatakan Allah, dia diriku, diriku, dia Allah inani anallah la ilaha ila'ana Karena diri kita tidak ada. Allah cuma yang tidak ada. Allah yang mengatakan aku ini Tuhan nama ku Allah. La ilaha ila'ana Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat melihat, menengah, berkata, mengatakan berkuasa, berkata, dan hidup. Ilan aku sebenarnya Tuhan. Anilah perkataan orang yang mati. Makanya kalau kita dah paham bahwa diri kita mati, kesempurnaan mati apa Bu? Hidup. Kesempurnaan tiada? Ada. Kesempurnaan tuli? Kesempurnaan buta? Kesempurnaan bisu? Kesempurnaan bodoh? Kesempurnaan lemah? Kesempurnaan papa? Kesempurnaan mati? Lalu siapa yang sebenar wujud, melihat, menengah, berkata, mengatakan berkesabar, berkata, dan hidup tuh? Ah, itulah dia tuh. Mana orangnya? Eh. Ah, dia ya. Udah kata, menangkaji dah, tuh dah. Rahasiakalah diriku, ya, pada dirimu, walaupun dirimu, bukalah dirimu, akan tetapi dirimu itu adalah diri aku. Aku yang merahasiakan diriku pada diriku sendiri. Maka siapa yang bisa mengenal aku? Itu karena aku. Arob turobi birobi. Aku kenal Allah, itu kenal Allah. Aku kenal Tuhan, itu kenal Tuhan. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, disitulah hamba itu bisa mengenalkan Allah. Itu memahami itu. Duduklah disitu, Bapak Ibu. Bas Namiang, silah disitu. Apa artinya itu? Duduk endah disitu. Itu dah katam, tuh kaji Bapak Ibu. Itu dah mengenal diri. Yang kedua. A. Terima kasih.